Masjid Urwatul Wutska adalah masjid tertua di Kabupaten Maros. Masjid ini berdiri kokoh di Jalan Poros Maros Bone, Kelurahan Boribelaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1854 oleh Karayeng Turikale keempat, Raja Andi Sanrimadayeng Paruka, atau nama dalam bahasa Arab, Syekh Abdul Qadir Jailani. Masjid yang mirip dengan Masjid Kerajaan Demak ini merupakan masjid pertama yang digunakan sholat Jumat berjamaah di Kabupaten Maros pada tahun 1856. Dulunya, masjid ini hanyalah langgar, yang lokasinya berada beberapa meter dari Istana Kerajaan Marosu yang dikenal dengan nama Balalumpoa. Pengurus Masjid Muhammad Riza mengatakan, nama Urwatul Wutska memiliki makna yang sangat mendalam. Al-Urwatul Wutska itu tali yang tak terputus, itu ibaratkan sesuai dengan tareka yang beliau ajarkan di sini, halwatiah, samman, itu ada semacam ibaratnya tali yang tak terputus, sanat mursidnya itu tidak terputus sampai ke Pana Nabi Muhammad SAW. Terdapat makam pendiri masjid dan keluarganya dalam masjid yang memiliki 21 pintu ini. Selain itu, ada pulau mimbar masjid yang berornamen buah nanas yang menjadi ciri khasnya. Ornamen nanas memiliki arti dapat tumbuh di mana-mana dan dihubungkan dengan nilai kerajaan sebagai pengembang agama Islam. Keunikan lainnya yakni benduk besar dari kayu yang belum diganti hingga saat ini. Konan katanya kayu tersebut diambil karena melawan arus sungai. Dari Maro, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Muartaka.